Nah ini bisa jadi satu tips atau solusi yang menarik kita bikin kolamnya kolam treadmill. Oke selamat pagi teman-teman semua kita hari ini update di Muntilan yang tadinya ini kolam koi ya teman-teman jadi kolam koi kita alih fungsikan sekarang menjadi kolam renang. Oke nah memang yang pertama ini bahwa mau saya jelaskan dulu teman-teman bisa cek bahwa kalau filter eksternal kolam renang itu memang harganya cukup lumayan. Jadi kemarin kita pertimbangkan dengan beberapa pertimbangan sayang dananya sayang budgetnya kita akalin yang semaksimalnya kita pakai pompa merek Jepang KS PAM. KS PAM ini kita pakai 4 unit masing-masingnya 18.000 jadi ini sebetulnya ini untuk kolam ini sebetulnya cukup dua. Kalau cuma buat kolam renang. Kalau untuk hanya sirkulasi aja kolam biasa kolam renang tapi kan sekali lagi yang ini itu kita mau cari arusnya yang kenceng karena untuk treadmill. Nah kebetulan kemarin waktu trial jadi waktu kemarin sebelum dipasang mosaik final ini kita trial dulu untuk arusnya untuk pencengnya tekanannya dan kemudian kemarin customer juga udah nyoba berenang. Dan sudah oke semua baru mosaik final ini dipasang. Nah memang pemasangan mosaik ini lebih sulit daripada pemasangan granit atau keramik-keramik pada umumnya teman-teman. Itu yang kesulitannya gimana? Kesulitannya itu kan nat per natnya itu kan dia lebih kotaknya itu kecil-kecil. Kemudian listnya itu supaya bisa rapi, bisa bagus itu masangnya memang intinya harus lebih ekstra lah. Itu memang kecil atau sebenarnya sudah satu blok-blok ukuran? Ada yang blok-blok, ada yang kecil. Ini bloknya sih nggak terlalu gede-gede banget ya kayaknya berapa sih ini ya 20x20 kayaknya saya lupa ya. Tapi ini 30x30 per kotaknya dan itu memang kita pertimbangannya pakai itu lebih gampang dibandingin yang masih kotaan kecil-kecil yang belakangnya cuma benang. Kan ada tuh yang masih ibaratnya yang belakangnya benang kita harus mesti nempelin sendiri itu memang lebih sulit. Makanya kita pertimbangkan pakai yang cetaan sudah per 30x30 supaya lebih rapi, lebih presisi seperti itu. Nah pompa ini intinya masing-masing pompa ini connect ke output nozzle. Nuzzle itu yang penghasil arus itu yang di sebelah sana. Itu ada 8 itu ya kok ya? Ada 8. Nah 1 pompa ini dia meng-cover 2. Atas-bawah atau kanan-kiri kok? Atas-bawah. 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 Jadi 4 pompa ini bisa connect ke outputnya nozzle itu 8 buah. Masing-masingnya atas-bawah 1 pompa. Nah yang untuk arus bawah ini, tuh normal mungkin bisa shoot. Arus. Arus bawah, tuh. Oke ini. Ini satu dan depan sana satu. Ya kita kasih nozzle juga supaya tekanannya lebih bagus plus air terjun yang dari estetika dinding. Oh ini teman nih. Ini juga ada air terjun. Itu nanti pompa sendiri. Kita pakai merek resun aja cukup. Karena itu fungsinya ya untuk estetika dan untuk arus perputaran di kolam. Seperti itu. Nah ini sebetulnya sudah masuk tahapan perapian sih. Jadi kemarin customer minta tambahan itu ada lampu yang seperti di mall-mall. Kalau kamu lihat lampu yang ditanam di dalam lantai. Nah ini juga akan lebih efektif daripada yang kita tanam di dalam air. Karena kemarin kasih pertimbangannya begini normal. Namanya lampu itu kan suatu saat itu kan pasti akan butuh pergantian kan. Setuju ya mau sebagus apapun lampu itu. Pasti ada usianya. Ada usianya. Intinya seperti itu. Nah kalau kita pasangnya yang di dalam air. Saat lampunya mati atau ibaratnya perlu mengganti. Kita kan harus membuang air. Ngosongin kolam. Lebih ribet lah intinya seperti itu. Kemarin saya kasih masukan customer. Kita buatin yang di luar. Tapi ini nanti kalau malam nyala. Kalau saudara-saudara semua kita nanti akan buatin video dokumentasinya juga. Akan menambah keestetika atau keindahan kolam ini waktu malam hari. Ditambah nanti ada lampu-lampu yang di dinding juga. Seperti itu. Nah tangga juga standar bottom drain-nya karena ini untuk kolam. Ini sebetulnya mau untuk koi pun ini bisa sih. Cuman ini kita memang standarnya kolam renang tuh kan yang garis-garis tuh. Mas embernya tolong inggirin sebentar. Mas ember. Nah. Oh ya lebih jelas. Teman-teman lihat. Nah itu ya. Bottom drain-nya itu. Kemudian ini untuk yang skimmer-nya. Skimmer-nya juga kita model tanam garis seperti ini. Nah ini sih kalau seperti ini paling 2-3 hari lagi udah siap untuk isi air final. Kita running. Bersih-bersih beres-beres selesai. Oke. Oh iya kok. Mau tanya ini kok. Yang di bawah ini apa ini kok? Ini sebetulnya salah satu masuk ke jadi gini. Kan ingat ya deh kapasitas kolam ini sebetulnya itu hanya untuk cover 2 pompa. 18 ribu kali 2. Saat kita kasih kali 4 itu tekor chamber-nya. Nah terpaksa kita buatin skimmer tambahan yang agak di bawah supaya dia airnya flow-nya yang ke chamber ini dia lebih debitnya itu lebih banyak. Kalau enggak ininya pompanya tekor. Iya. Jadi sekali lagi teman-teman makanya kan kita itu mau pakai pompa seberapa besar, mau ngejar flow berapa besar, outputnya yang masuk ke filter, outputnya yang nanti yang inputnya masuk ke filter dan output yang keluar itu intinya harus balance. Nah makanya kan sekali lagi kadang kalau saya cuma ditanya hanya pak pompa saya pakai berapa untuk kolam koi atau kolam yang lain. Saya kadang takut untuk mengreferensikan atau ngasih tahu karena saya enggak tahu flow yang mau dikejar dan fungsinya apa gitu loh. Tapi ini sekali lagi kalau enggak kita tambahin skimmer tambahan yang di bawah ini yang direct langsung ke filter itu tekor kemarin pompanya gitu loh kita coba. Ya seperti itu. Ini fungsinya seperti skimmer ini tapi kita letakin agak ke bawah. Nah semua pemasangan lampu kalau teman-teman lihat sebelum pemasangan granit final. Nah salah satu yang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kabel-kabel dan jalur kelistrikan itu kita tanam di bawah lantai. Terima kasih telah menonton! Ya jadi supaya nanti kalau ya finalnya ini teman-teman bisa siapin ini. Itu yang belum nih. Ya yang belum seperti ini mentahnya nanti kalau sudah kita pasang granit dan kita rapiin lampunya dipasang bisa rapi seperti itu. Tidak kelihatan kabel-kabelnya nggak kelihatan, nggak nyandungin juga ini sorry ini sudah kering belum ya. Ya intinya kalau kita injak-injak nih. Injak-injak seperti ini contohnya ya normal. Tuh dia kan tidak apa ya maksudnya tidak nyandungi ya bahasa Indonesia nyandungi apa. Nah tapi kalau kita kasih lampu sorot yang nongol di atas itu kan pasti dia lebih menonjol. Pasti kita lewat-lewat bisa kesandung apa segala macam. Makanya kemarin pertimbangannya saya kasih masukkan lampu yang ditanam aja. Ini sebetulnya untuk estetika kolam juga bagus nih. Mungkin next project kalau ada kolam minimalis yang memang mau dikasih lampu estetika tanam di lantai atau di dinding kolam ini bisa juga. Tapi saran saya sekali lagi mendingan di luar air. Jangan di dalam air ini ya seperti itu. Ini kalau mati tinggal buka ini pakai kunci L ganti lampunya beli set ceplokin selesai. Pasang lagi nggak perlu ibaratnya kita ngurangin air atau apa. Nah yang kedua nih vesikonya kadang amit-amit nih amit-amit. Betul. Kalau di dalam air itu takutnya terjadi arus konsleting atau misalkan bocor dan segala macam namanya listrik ketemu air kan bahaya gitu. Lebih baik sih intinya di luar lah atau yang tidak kena air seperti itu. Nah teman-teman ini sudah hampir selesai tinggal bersih-bersih. Jadi memang sekali lagi kalau saya mau boleh ngomong jujur ya karena kita udah terbiasa buat untuk kolam koi. Kalau kolam renang ini sangat-sangat gampang sekali. Jadi nggak ada kesulitan yang berarti itu. Jadi secara ibaratnya pengaturan flow-nya, pengaturan filternya, sirkulasi untuk pompanya, kemudian untuk outputnya mau ada arus atau kolam renang yang normal itu sangat lebih mudah sekali dibandingin kolam koi. Karena sekali lagi ini tidak ada makhluk hidupnya nantinya. Kasarannya kita main kaporit aja udah bisa lebih bening gitu loh. Nggak perlu ekosistem biologis dan segala macam media-media biologis tidak diperlukan gitu. Jadi makanya kalau teman-teman memang kepengen dibuatin kolam koi, bless group juga bisa, kolam ikan, kolam predator, kolam megatank, ada kaca ya. Jadi kita hampir semua intinya berhubungan dengan kolam-kolam air kita sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan customer seperti itu. Nah terakhir nanti kelistrikan. Ini taruh mana ini Kak Di? Kita taruh di sini. Jadi nanti untuk panel-panel per pompanya itu nanti ada saklarnya masing-masing. Kalau misalkan mau dipakai full untuk treadmill kita nyalain 4 pompa. Tapi kalau misalkan kita nggak mau untuk treadmill satu pompa kecil yang tadi untuk arus dan air terjun yang ini aja. Yang empatnya dimatiin semua. Supaya intinya begini teman-teman. Kalau empat-empatnya ini 18.000, nyala 24 jam, listriknya lumayan gede, lumayan boros juga gitu loh. Ini kalau 18.000 x 4 itu berarti berapa? 36, 70, 76.000 ya atau berapa? Kurang lebih. Ya kurang lebih segitulah ya. Tapi intinya botnya atau pemakaian listriknya itu akan kencang sekali. Jadi intinya 4 pompa utama yang membentuk arus atau treadmill itu kita nyalain saat kita pakai aja. Begitu nggak pakai kita matiin semua cetek-cetek-cetek kita pakai satu pompa kecil tuh pompanya udah datangnya nanti tuh 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 lagi dirakit. Itu hanya fungsinya untuk sirkulasi. Karena sekali lagi kalau air diem itu pasti akan lebih cepat jenuh daripada air yang sirkulasi. Ya teman-teman paham ini ya. Makanya saran saya tadi juga saat ini tidak digunakan arusnya sirkulasinya tetap harus berjalan. Meskipun hanya kecil gitu tapi yang penting ada sirkulasi air seperti itu. Nah terima kasih sekali lagi teman-teman nanti kita akan update untuk running finalnya setelah isi air. Dan waktu arusnya nyala seperti apa kita juga akan nanti tunjukin. Semoga ini bisa menjadi inspirasi jadi buat teman-teman yang mungkin punya lahannya nggak terlalu besar. Kalau dibuat kolam renang juga nanggung nah ini bisa jadi satu tips atau solusi yang menarik kita bikin kolamnya kolam treadmill. Jadi kita bisa berenang di tempat seperti ibaratnya seperti berenang. Berenang layaknya ya kok. Tapi kita nggak bergerak gitu loh. Karena didorong arus seperti itu. Ya terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman yang sudah banyak mendukung channel kita. Jangan lupa dukung terus channel kami. Like, comment, subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!